Kitab Yosua, Pasal 2 Mata-mata di Yeriho Yosua anak nun dan semua umat berkemah di Sitim. Yosua menyuruh dua orang mata-mata. Tidak ada orang yang tahu bahwa Yosua menyuruh mereka. Yosua berkata kepada mereka, Pergi dan lihatlah negeri itu, terutama kota Yeriho. Jadi, mereka pergi ke kota Yeriho dan tinggal di rumah seorang pelacur bernama Rahab. Seseorang mengatakan kepada Raja Yeriho, Beberapa orang Israel telah datang untuk melihat kelemahan dalam negeri kita. Jadi, Raja Yeriho mengirimkan pesan ini kepada Rahab, Jangan sembunyikan orang yang datang dan tinggal di rumahmu. Keluarkan mereka. Mereka telah datang memata-matai negeri kita. Perempuan itu sudah menyembunyikan mereka. Namun dia mengatakan, Mereka telah datang kemari, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka datang. Dan pada waktu malam, ketika gerbang kota ditutup, mereka sudah pergi. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Jika kamu segera pergi, mungkin kamu dapat menangkapnya. Rahab mengatakan itu, tetapi sebenarnya ia telah membawa mereka ke atap rumah dan menyembunyikannya di bawah jerami yang ditebarnya di sana. Jadi, suruhan Raja itu keluar dari kota, dan pintu gerbang kota ditutup. Mereka pergi mencari kedua orang Israel itu. Mereka pergi ke sungai Yordan dan mencari di semua tempat di mana orang menyeberangi sungai. Kedua mata-mata itu telah bersiap-siap untuk tidur pada malam itu. Tetapi Rahab menemuinya di atap rumah dan berbicara dengan mereka. Rahab mengatakan, Aku tahu bahwa Tuhan sudah memberikan negeri ini kepada bangsamu. Kamu telah menakutkan kami. Semua orang yang tinggal di negeri ini ketakutan terhadap kamu. Kami takut karena kami telah mendengar bagaimana Tuhan menolong kamu. Kami dengar bahwa ia mengeringkan laut merah ketika kamu keluar dari Mesir. Kami juga dengar yang kamu lakukan terhadap kedua Raja Amore, yaitu Sihon dan Ok. Kami dengar bagaimana kamu membinasakan Raja-Raja yang tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Ketika kami mendengarnya, kami sangat takut. Dan sekarang tidak ada seorang pun yang cukup berani melawan kamu karena Tuhan Allahmu memerintah surga di atas dan bumi di bawah. Jadi sekarang aku ingin kamu berjanji kepadaku. Aku telah baik kepada kamu dan menolong kamu. Jadi berjanjilah di hadapan Tuhan bahwa kamu akan baik kepada keluargaku. Katakanlah kepadaku bahwa kamu melakukannya. Katakanlah kepadaku bahwa kamu mengizinkan keluargaku hidup, ayah, ibu, saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, dan semua keluarga mereka. Berjanjilah bahwa kamu menyelamatkan kami dari kematian. Mereka setuju dan berkata, Kami akan mempertaruhkan hidup kami demi kamu. Jangan katakan kepada siapapun yang kami lakukan. Kemudian, apabila Tuhan memberikan negeri ini kepada kami, kami baik kepadamu. Engkau dapat percaya kepada kami. Rumah Rahab dibangun dekat tembok kota, jadi ia menggunakan tali menurunkan mereka ke bawah melalui jendela. Dan dia berkata kepada mereka, Pergilah ke daerah pebukitan, agar para pengejar yang mencari kamu tidak menemui kamu. Bersembunyilah di sana selama tiga hari. Setelah suruhan raja kembali, kamu dapat melanjutkan perjalananmu. Mereka berkata kepadanya, Kami telah berjanji kepadamu, tetapi engkau harus melakukan satu hal. Jika tidak, kami tidak bertanggung jawab atas janji kami. Engkau akan memakai tali merah ini untuk menolong kami melarikan diri. Kami akan kembali ke negeri ini. Pada saat itu, ikatkanlah tali merah ini pada jendelamu. Bawalah ayahmu, ibumu, saudara-saudaramu, dan seluruh keluargamu ke rumahmu bersamamu. Kami akan melindungi setiap orang yang tinggal di rumah ini. Jika seseorang bersamamu di dalam rumah itu disiksa, kami bertanggung jawab. Jika seseorang keluar dari rumahmu, orang itu mungkin terbunuh. Kami tidak bertanggung jawab atas orang itu. Itu adalah kesalahannya sendiri. Kami membuat perjanjian ini bersamamu. Jika engkau mengatakan kepada seseorang tentang yang kami akan lakukan, kami bebas dari perjanjian ini. Rahab menjawab, aku melakukan dengan seksama yang kamu katakan. Ia mengatakan, selama jalan, dan mereka meninggalkan rumahnya. Sesudah itu, ia mengikatkan tali merah itu pada jendela. Mereka meninggalkan rumah itu dan pergi ke daerah pebukitan. Mereka tinggal di sana selama tiga hari. Suruhan Raja mencarinya sepanjang jalan. Setelah tiga hari, mereka menyerah dan kembali ke kota. Kemudian kedua orang itu kembali kepada Yosua. Mereka meninggalkan daerah pebukitan dan menyeberangi sungai. Mereka menemui Yosua dan melaporkan semua hal yang dialaminya kepadanya. Mereka berkata kepadanya, Sesungguhnya, Tuhan telah memberikan seluruh negeri itu kepada kita. Semua orang yang hidup di negeri itu takut kepada kita. Terima kasih telah menonton!